Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menegur keras 19 provinsi yang dinilai lamban dalam menyerap anggaran penanganan COVID-19. Kedepannya, pemerintah daerah diharapkan menyalurkan anggaran COVID-19 dengan cepat dan tepat sasaran. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengirim surat teguran tertulis kepada 19 kepala daerah provinsi yang dinilai lamban dalam menyalurkan anggaran penanganan pandemi COVID-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan teguran yang jarang dikeluarkan terpaksa dilakukan dengan keras lantaran 19 provinsi tersebut kurang cepat menyerap anggaran, khususnya pembayaran insentif tenaga kesehatan. Ke-19 provinsi tersebut adalah Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bengkablitung, Jawa Barat, Daerah Istibewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tegara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Kita berharap daerah dapat memahami bahwa ada sejumlah dana yang diperuntukkan bagi penanganan COVID-19 di daerah yang sudah tersedia, sehingga dapat digunakan secara cepat dan tepat sasaran. Kami sudah menyampaikan surat teguran tertulis, sehingga surat tertulis ini termasuk, mohon maaf, langkah yang cukup keras, karena jarang kami keluarkan kepada 19 provinsi dengan data-data yang kita miliki, di mana ada data dengan data yang kuat, bahwa memang realisasinya belum, uangnya ada, tapi belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan COVID-19, kemudian untuk insentif tenaga kesehatan. Kementerian Dalam Negeri juga meminta Kepala Daerah mengevaluasi secara reguler pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitas langkah menekan penularan kasus COVID-19, termasuk memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, kumanis, dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM.